Intro Hai guys, Balemovie disini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Suicide Squad. Film ini bercerita tentang sebuah kelompok bernama Task Force X yang dibentuk oleh pemerintah Amerika untuk menyelesaikan misi berbahaya. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang tahanan bernama Safan. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Waller menghampirinya dan memberikannya sebuah misi khusus. Singkatnya, Waller telah memilih beberapa tahanan yang ahli untuk menjadi satu tim dan menjalankan misi yang berbahaya. Sebelum menjalankan misi, para tahanan tersebut ditanamkan sebuah chip di kepalanya, sehingga jika mereka berani kabur atau melawan, maka Waller bisa meledakan mereka kapan saja. Namun jika ternyata mereka berhasil menyelesaikan misi, maka masa tahanan mereka akan langsung dikurangi. Ada beberapa tahanan yang dikirim untuk misi kali ini. Mereka adalah Safan, Flag, Boomerang, Blackguard, Mongol, Javelin, TDK, Weasel, dan Harley Quinn. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di sebuah pantai. Secara perlahan, mereka mulai mendekati tepi pantai dan memantau keadaan sekitar dengan hati-hati. Tak disangka, Blackguard ternyata berhianat, sehingga mereka pun mulai dibunuh satu persatu. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah melawan. Tanpa pikir panjang, Harley Quinn dan yang lainnya pun mulai menunjukkan kekuatan dan senjata mereka masing-masing. Namun sayangnya, lawan yang mereka hadapi terlalu banyak, sehingga satu persatu dari mereka mati dengan mengenaskan. Melihat hal itu, Safan pun berusaha untuk kabur dan meninggalkan teman-temannya. Karena tindakannya itu, Waller pun terpaksa mengaktifkan chip di kepala Safan yang otomatis membuat tubuhnya langsung meledak. Tadi duga, ternyata kelompok yang dikirim bukan hanya mereka, namun ada juga kelompok lain yang menyusup dari arah lainnya. Mereka terdiri dari Bloodsport, Peacemaker, Nanawi, Cleo, dan Polkadot Man. Nah, kelompok kedua ini juga dibentuk dengan misi yang sama seperti kelompok pertama. Sepertinya, Waller sengaja membuat dua kelompok untuk membuat salah satu dari kelompok itu bisa menyelesaikan misi berbahaya tersebut. Mereka dikirim ke sebuah pulau bernama Corto Maltis untuk menyelinap masuk ke dalam sebuah laboratorium penelitian bernama Houghton Ham. Diduga, pemimpin dari pulau tersebut saat ini sedang mengembangkan penelitian tentang sebuah alien yang diberi nama Project Starfish. Nah, kedua tim itu dikirim untuk mencari data tentang proyek tersebut dan membawanya kembali ke Amerika. Singkat cerita, karena saat itu kelompok satu telah dikepung oleh para tentara, jadi kelompok dua pun dapat terbebas dari penjagaan. Dari kelompok satu sendiri, hanya Fleck dan Harley Quinn yang berhasil selamat, namun ditangkap oleh dua kubu yang berbeda. Pada malam harinya, dari ruangan pemantauan, Waller dan tim berhasil menemukan keberadaan Fleck dan meminta Bloodsport dan yang lainnya untuk menyelamatkan Fleck terlebih dahulu. Kesokan harinya, Bloodsport pun memimpin teman-temannya untuk pergi menyelamatkan Fleck. Ternyata Fleck disandra oleh para tentara pemberontak dan dibawa ke kem mereka. Nah, sesampai di kem itu, para anggota pun mulai membunuh satu persatu tentara dengan kekuatan mereka masing-masing. Bloodsport dan Peacemaker yang ahli di bagian tembak-menembak, Nanawi si Raja Hiyu yang langsung melahap siapapun musuhnya, Cleo dengan bantuan para tikus-tikusnya, dan Polkadot Man dengan serpihan warna-warni yang langsung menghancurkan tubuh musuhnya. Dengan semua kekuatan itu, dalam sekejap mereka mampu membunuh beberapa tentara pemberontak yang berjaga di kem tersebut. Setelah itu, mereka pun menemukan Fleck yang ternyata tidak disandra, melainkan diselamatkan oleh para tentara pemberontak yang juga memiliki tujuan yang sama dengannya. Alhasil, pemimpin tentara pemberontak bernama Soria pun kecewa dengan tindakan gegabah yang dilakukan oleh mereka dan bahkan menewaskan begitu banyak orang yang tidak bersalah. Sin lalu beralih memperlihatkan salah satu ilmuwan yang dikenal dengan nama Tinker. Di hadapan para pemimpin, ia pun memaparkan perkembangan dari proyek Starfish yang saat ini sedang ia jalankan. Jadi, Starfish raksasa yang ia teliti mampu mengeluarkan puluhan anak sekaligus yang kemudian bisa menempel pada wajah manusia dan mengendalikan manusia tersebut sesuai dengan perintahnya. Seorang presiden yang melihat hal itu pun berinisiatif untuk mengembangkan proyek tersebut sehingga nantinya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pertahanan negara dan melawan negara lain. Sementara itu, Harley Quinn yang ditahan saat itu tiba-tiba dibebaskan dan di-makeover untuk pertemuan dengan sang presiden. Tak diduga, ternyata sang presiden diam-diam mengagumi Harley sejak lama. Oleh sebab itulah, presiden menyiapkan banyak hal untuk menyambutnya. Mulai dari makan mewah bersama, menikmati kicauan burung, sampai di penghujung hari, presiden pun melamar Harley untuk menjadi istrinya. Setelah itu, sang presiden menunjukkan menara Hottonheim sambil menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Di mana selama ini, presiden mengaku bahwa setiap warga yang kontra terhadapnya akan langsung dikirim ke laboratorium tersebut untuk dijadikan objek penelitian. Mendengar hal itu, Harley pun marah dan tidak segan-segan menembaknya hingga mati. Nah, karena kematian sang presiden, posisi presiden pun digantikan oleh Jenderal Juarez. Dan tentu saja, Harley juga kembali ditangkap dan disandra. Di waktu yang sama, Bloodsport dan yang lainnya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke laboratorium Hottonheim. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun menghentikan sebuah mobil milik seseorang bernama Milton untuk membawa mereka agar bisa masuk ke dalam kawasan kota tanpa dicurigai. Nah, misi kali ini mereka akan menangkap Pinker yang menjadi kunci utama untuk masuk ke dalam laboratorium Hottonheim. Sayangnya dalam misi kali ini, polisi pun tiba-tiba datang dan memeriksa mereka. Beruntung, Bloodsport dengan cepat meminta Cleo dan Polka untuk membawa Pinker terlebih dahulu. Alhasil, Bloodsport, Flag, dan Peacemaker pun tertangkap dan dibawa oleh para polisi. Namun tentu saja, di dalam mobil itu, mereka tidak hanya tinggal diam, namun berusaha untuk menyelamatkan diri dan menyerang para polisi tersebut. Alhasil, mereka pun bisa selamat dan kembali bergabung dengan yang lainnya. Sebelum misi utama, mereka pun diminta untuk menyelamatkan Harley Quinn terlebih dahulu yang saat ini masih disandra. Di sisi Harley, ia ditahan dan dipaksa untuk memberitahu pemerintah tentang rencananya dikirim ke tempat tersebut. Harley terus mengatakan hal yang aneh sehingga ia pun disetrum sampai pingsan. Namun, begitu jenderal keluar dari tempat tersebut, Harley pun bangun dan menyerang penjaga di sana sampai ia akhirnya terbebas. Sementara itu, di luar gedung, kelompok dua sudah sampai di sana dan bersiap di posisi mereka masing-masing. Padahal di dalam gedung, Harley sedang menikmati waktunya menembak para tentara dengan santai. Dan benar saja, Harley dengan senyuman santainya itu bertemu dengan kelompok dua di luar yang sibuk dengan rencana penyelamatan mereka. Nah, dengan bergabungnya Harley Quinn, tim mereka pun sudah cukup lengkap. Sehingga mereka hanya tinggal menjalankan rencana pemberontakan ke dalam laboratorium Hottonheim bersama-sama. Dengan bantuan Milton, mereka pun berhasil masuk ke kawasan laboratorium yang dijaga dengan sangat ketat. Selanjutnya, mereka pun membunuh semua penjaga dan masuk ke dalam laboratorium dengan bantuan Tinker. Setelah itu, Tinker diminta untuk mengunci pintu laboratorium itu dengan penjagaan ekstra sehingga para tentara tak bisa menangkap mereka. Di waktu yang sama, Presiden yang mengetahui hal itu pun bergegas pergi bersama para pasukannya. Dan saat itulah waktunya Soria dan pasukan untuk bergerak. Kembali kepada kelompok dua yang sudah ada di dalam laboratorium. Mereka pun langsung membagi tugas mereka masing-masing agar bisa menyelamatkan misi dengan cepat. Di saat itu, Cleo dan Fleck dibawa oleh Tinker untuk melihat proyek Starfish mereka. Di dalam satu ruangan, mereka melihat begitu banyak orang yang telah terinfeksi oleh anak-anak Starfish dan dikurung di satu tempat yang sama. Setelah itu, Tinker pun menjelaskan bahwa proyek Starfish ini awalnya dijalankan oleh peneliti Amerika. Oleh sebab itulah, mereka dikirim untuk mengambil data tentang penelitian itu agar Amerika bisa menghilangkan bukti tentang keterlibatan mereka. Mendengar hal itu, Fleck pun marah dan langsung mengambil data untuk disebarkan kepada media masa. Karena bagaimanapun juga, masyarakat berhak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Saat itu, Peacemaker tiba-tiba datang dan berkata bahwa ia tidak setuju dengan rencana Fleck. Bagaimana tidak, jika data itu sampai tersebar, maka pihak Amerika juga akan mendapatkan masalah. Di tengah perdebatan itu, bangunan laboratorium itu pun tiba-tiba roboh dan membuat Pinker akhirnya dimakan oleh Starfish. Sementara itu, Fleck dan Peacemaker masih memperebutkan data tersebut dan saling menyerang satu sama lain. Sampai akhirnya, Fleck pun berhasil dibunuh oleh Peacemaker. Data itu pun terjatuh dan segera diambil oleh Cleo. Setelah itu, kita pun diperlihatkan keadaan 8 menit sebelumnya, di mana kerusakan gedung terjadi karena ledakan yang disebabkan oleh kekuatan Polka saat ingin menyelamatkan teman-temannya. Alhasil, semua bom yang mereka pasang pun meledak dan menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Bloodsport, Harley, dan Polka pun berusaha untuk menyelamatkan diri dari kerusakan gedung tersebut. Nah, karena hal itulah, Bloodsport tidak sengaja terjatuh di hadapan Peacemaker yang saat itu sedang menodongkan pistolnya kepada Cleo. Melihat hal tersebut, Bloodsport pun menyelamatkan Cleo dan terpaksa menembak Peacemaker hingga tewas. Setelah diselamatkan, Cleo pun menjelaskan apa yang terjadi kepada Bloodsport. Jadi, Bloodsport pun memutuskan untuk mengambil data tersebut dan akan menyimpannya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Starfish atau yang mereka sebut dengan Starro tiba-tiba terbebas dari gedung dan mengamuk. Ia berhasil mengeluarkan ratusan benih-benihnya dan menginfeksi begitu banyak orang yang berada di sana. Saat itu, Waller meminta kepada para anggotanya untuk pergi dari tempat tersebut karena data telah mereka dapatkan. Namun, para anggota tidak mau mendengarkannya karena mereka tidak ingin meninggalkan kota itu dengan keadaan Starro yang mengamuk. Mereka merasa bahwa menghentikan Starro adalah tanggung jawab mereka saat ini. Alhasil, beberapa anggota yang masih hidup pun bersatu untuk menghentikan Starro. Di sinilah, para anggota menggunakan kekuatan dan kemampuan mereka masing-masing untuk melawan Starro beserta orang-orang yang telah terinfeksi. Mulai dari Bloodsport yang menembak tanpa henti, Nanawi yang memakan bagian tubuh Starro, Polka yang membayangkan bahwa Starro adalah ibunya, Harley yang membawa tombak dan masuk ke dalam mata Starro, serta ke Leo dengan ribuan tikusnya yang ia kerahkan untuk menyerang Starro. Terima kasih telah menonton! Tadi duga dengan ribuan tikus tersebut, mereka pun berhasil menumbangkan Starro. Film diakhiri dengan Bloodsport yang menghubungi Waller dan berkata bahwa data di tangannya saat ini telah ia unggah ke beberapa situs. Dan jika Waller berani membunuh salah satu dari mereka, maka Bloodsport tak akan segan-segan menyebarkan data tersebut ke publik. Di akhir film, kita pun diperlihatkan bahwa Weasel dan Peacemaker ternyata masih hidup. Dan film pun selesai. Makasih banyak udah nonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!